Kita beralih ke informasi tapal kuda pemirsa. Seorang pelaku pencurian motor di Probolinggo Babak Belur diajar masa pada Kamis malam. Modus pelaku berpura-pura meminjam motor korban dengan berbagai alasan. Setelah berhasil meyakinkan korban, pelaku kemudian membawa kabur motor setiap korbannya. Akibat perbuatannya, kini pelaku meringkuk misal tahanan polsek setempat. Dalam rekaman video amatir, masa meluapkan emosinya dengan menghajar pelaku pencuri motor di Jalan Raya Bromo, Urahan, Trimung, Kirun, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada Kamis malam. Pelaku diketahui bernama Pradivia Riyandara, usia 37 tahun, warga desa Sepuah Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Usai puas menghajar pelaku, masa kemudian membawa ke kantor polsek kademangan untuk proses pemeriksaan. Di hadapan penyidik, pelaku sudah enam kali melakukan pencurian motor. Biasanya hasil dari pencuri digunakan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Penangkapan pelaku ini berawal saat salah satu korban bernama Ahmad Rifai, warga Triwung Kidul berhasil berkomunikasi dengan pelaku yang telah mencuri motor sportnya beberapa minggu lalu. Kemudian korban menjebak pelaku akan meminjamkan motor. Saat pelaku mendatangi korban, warga sudah siap-siap menangkapnya, kemudian dihajar beramai-ramai. Ya, kami perlu jelaskan bahasanya memang ini sudah beberapa kali dilakukan oleh yang bersemputan di wilayah hukum kita dan terutama di wilayah hukum korban berkumpul berkota yang mana dengan cara-cara modus yaitu dengan cara meminjam dengan akal dan pujuk rayunya sehingga korban menyerahkan kendaraan itu dan dibawakan perubahan yang bersemputan. Untuk melakukan korban, misalnya dikenal? Ya, tentunya pengenalannya di media sosial yang kemudian berhujung, kemudian pertemuan dan disitulah pelaku menggunakan akal tertibu-nya sehingga korban tertibu daya dan diambillah kendaraan itu. Menanggu, semakin rasanya? Ya, betul. Karena kita sudah memonitoring kita jalami untuk pelaku tersebut sehingga kita coba bersama dengan korban dan kita untuk tarik pelaku sehingga kita bisa dapatkan pelaku di lokasi daerah Triwong Gidul dan dapat diamatkan oleh warga sehingga diamatkan oleh kita. Dari keterangan sementara mungkin berapa kali pelaku ini melakukan hal seperti ini? Sementara kita masih pendalaman dulu, Pak. Sementara kita mendalaman saat ini masih mengembang di beberapa TKP yang lain. Anggota unit reskrim Polsek Kadebangan terus melakukan pengembangan guna mencari komplotan pelaku sekaligus barang bukti motor curian. Dari Perbolinggo, Farid Falhefi, JTV.